Tabrakan beruntun di Jalan Poros, Kota Makassar menuju Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, memicu kemarahan warga. Warga yang marah merusak mobil minibus dan mengeroyak sopir dan penumpangnya hingga luka. Sebuah mobil minibus hitam bernomor polisi DD1492SU dirusak massa dan sopir, serta penumpangnya dikeroyak hingga luka di wajah. Kemarahan massa dipicu melihat ulah tabrak lari pengebudi minibus yang belum diketahui identitasnya itu di Jalan Abdullah Dayeng, Sirua Makassar, Kamis malam. Akibatnya, 10 pengendara motor menjadi korban tabrak lari. Massa yang marah lalu mengejar dan mencegat di Jalan Sultan Alauddin, serta menghakimi sopir dan penumpang minibus itu. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi pengemudi dan penumpang minibus ke pos pengamanan komplek perumahan Pelindo 4 yang berada tak jauh dari lokasi Jalan Sultan Alauddin, sebelum dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Akibat kejadian ini, lalu lintas di Jalan Poros, Kota Makassar, ke Kabupaten Goa, Macet Total. Sopir yang sementara kita evakuasi dari kompleks di dalam, bahwa ada sedikit, ada indikasi bau agak, bau binuman. Terima kasih telah menonton!